Intro Jika kepahitan hidup menyerah Yakinlah bahwa masih banyak orang Yang bekerja untuk kebaikan Demi meraju dunia baru Dalam kerendahan hati mereka Percayalah pada kebenaran Yang paling mulia dan terindah Dan percayalah bahwa Tuhan Sedang mengantarkan segalanya Menuju pelukan kasihnya Yang suci Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Apa kabarnya di pagi hari ini Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Di dalam sukat cita Sebelum kita melakukan aktivitas kita Kami mengajak kita untuk merenungkan Firman Tuhan yang menyapa kita Namun sebelumnya Mari kita satukan hati kita Kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan Kami bersyukur Buat hari ini Kami bersyukur buat anugerahmu Kami merindukan kehidupan kami Bisa menjadi berkat Biarlah kiranya firmanmu Menguatkan kami Mengajari kami Membicaralah kepada kami Ya Bapak Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari Yang terkasih di dalam Tuhan Firman Tuhan yang menyapa kita Di pagi hari ini Diambil di dalam Surat Paulus yang kedua Kepada Jemaat Korintus Yaitu 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 Begini firman Tuhan Kepada kita semua 2 Korintus 9 ayat 8 Dan Allah Sanggup melimpahkan Segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu Senantiasa berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan Di dalam pelbagai kebajikan Bapak Ibu, Saudara-saudari Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita melihat Mawa Melalui Ayat 8 ini Paulus Mau Mengingatkan kepada Pembaca Baik pembaca pada saat itu Dan Kita pada saat ini Bahwa Allah itu Adalah Allah sumber berkat Allah yang maha kuasa Allah yang mampu Memberikan segala sesuatu Di dalam kehidupan kita Dan Allah yang tidak akan Melantarkan kita Di dalam kekurangan Dan Allah yang akan Selalu Memberikan kecukupan Di dalam kehidupan kita Maka Tentu kita Pada kesempatan ini Juga mau melihat Mengapa Paulus Berbicara demikian Dan apa sebenarnya Yang dikehendaki oleh Paulus Ketika berbicara Di dalam Ayat yang ke-8 Bapak ibu saudara saudari Kalau kita melihat Di dalam Pasal 9 Yang kita baca ini Kita menemukan Bahwa sebenarnya Paulus Sedang Mengingatkan Komitmen Jemaat Kristen Yang ada di kota Korintus Ketika mereka Memiliki janji Untuk Mendukung Pengumpulan dana Bagi jemaat yang ada Di kota Jerusalem Ketika Paulus Mengingatkan Tentunya Paulus juga Mau merekonsiliasi Merekonsiliasi Hubungannya Dengan jemaat Korintus Mengapa Paulus Harus merekonsiliasi Karena setelah Paulus meninggalkan Kota Korintus Ada beberapa Indikasi Bahwa Sebenarnya Hubungan mereka Sudah mengalami Kertakan Bukan karena Paulus Yang membuat masalah Bukan karena jemaat Yang membuat Masalah Tetapi karena Ada provokasi Yang merusak Hubungan mereka Ada yang Memprovokasi Mereka Meragukan akan Kerasulan Paulus Dan meragukan Akan Dana yang mereka Kumpulkan Akan disalahgunakan Oleh Paulus Jadi bapak ibu Saudara saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan ini Paulus Berusaha Untuk Mengingatkan Kembali Bahwa Sebenarnya Yang mereka Kumpulkan Apa yang mereka Janjikan itu Semua Dipakai Untuk mendukung Pelayanan Dipakai Untuk mendukung Jemaat Tuhan Yang ada di Kota Jerusalem Artinya Artinya Bahwa Disini Paulus Juga Mau Mengingatkan Tentang Sebuah Arti Komitmen Konsistensi Dan tanggung jawab Ketika mereka Sudah memiliki Komitmen Mereka Juga Harus Konsisten Dan mereka Juga Harus Bertanggung jawab Untuk Melakukan Apa yang Pernah Mereka Janjikan Artinya Bahwa Seri sekali Memang Di dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Memiliki Komitmen Mau Membantu Ketika Kita Memiliki Janji Terhadap Orang Lain Terhadap Institusi Sering Sekali Memang Janji Yang Kita Ucapkan Berubah Karena Situasi Tertentu Mungkin Karena Faktor Ekonomi Kita Berubah Mungkin Karena Situasi Kesehatan Kita Atau Mungkin Karena Provokasi Provokasi Dari Artinya Bapak Ibu Saudara Saudari Pada Kesempatan Ini Firman Tuhan Mau Mengajak Kita Bahwa Apa Yang Kita Janjikan Apa Yang Sudah Menjadi Komitmen Di Dalam Kehidupan Kita Kita Harus Tetap Konsisten Untuk Melakukan Apa Yang Menjadi Komitmen Kita Dan Kita Juga Harus Bertanggung Jawab Akan Apa Yang Sudah Kita Ucapkan Sehingga Sebelum Kita Berjanji Sebelum Kita Melotarkan Sebuah Komitmen Kita Juga Harus Memikirkan Apakah Kita Benar Benar Sanggup Untuk Melakukan Itu Apakah Kita Benar Benar Sanggup Untuk Merelasiasikan Apa Yang Menjadi Komitmen Kita Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Pada Kesempatan Ini Juga Kami Mau Menyampaikan Bahwa Ketika Paulus Memotivasi Jemaat Memotivasi Paulus Juga Mengembangkan Sebuah Pemahaman Ketika Mereka Mau Membantu Mereka Mau Memberi Mereka Mau Menjadi Berkat Paulus Memakai Kata Sebenarnya Allah Sanggup Melimpahkan Segala Kasih Karunia Artinya Bahwa Paulus Mau Mengatakan Allah Kita Itu Adalah Sumber Berkat Allah Kita Itu Adalah Sumber Pemberi Tetapi Allah Mau Jemaat Yang Ada Di Kota Korintus Menjadi Perpanjangan Tangannya Untuk Menjadi Berkat Bagi Jemaat Jemaat Yang Ada Di Kota Jerusalem Paulus Tidak Memakai Kalimat Tersebut Dengan Kata Akan Bisa Saja Paulus Mengatakan Allah Akan Melimpahkan Segala Kasih Karunia Kepada Kamu Paulus Tidak Memakai Kata Itu Dia Memakai Kata Allah Sanggup Artinya Saya Menemukan Di Sini Paulus Juga Mengajari Kepada Jemaat Yang Ada Di Kota Korintus Mau Ketika Mereka Memberi Motivasi Mereka Adalah Motivasi Memberi Bukan Supaya Tetapi Memberi Karena Artinya Saya Mau Memberi Karena Saya Sudah Diberkati Oleh Tuhan Bukan Saya Mau Memberi Supaya Tuhan Melimpahkan Berkat Berkat Yang Lebih Luar Biasa Lagi Kepada Saya Artinya Di Samping Paulus Memberikan Rekonsiliasi Paulus Memotivasi Dia Juga Memberikan Pengajaran Teologi Yang Benar Di Dalam Memberi Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Di Dalam Kita Melakukan Kehidupan Kita Di Dalam Kita Bekerja Di Dalam Hubungan Kita Dengan Orang Lain Ketika Kita Memiliki Komitmen Untuk Hidup Lebih Baik Ketika Kita Memiliki Komitmen Untuk Membantu Orang Lain Komitmen Itu Harus Kita Tanggung Jawab Dan Komitmen Itu Harus Kita Lakukan Sehingga Kita Tetap Konsisten Dengan Apa Yang Kita Katakan Tuhan Memperkati Kita Di Dalam Setiap Langkah Kehidupan Kita Tuhan Memperkati Kita Di Dalam Pekerjaan Kita Amin Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Kita Berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Kami Kami Bersyukur Buat Firman Yang Menyapa Kami Mengingatkan Kami Supaya Kami Tetap Konsisten Di Dalam Komitmen Kami Bertanggung Jawab Akan Janji Janji Kami Karena Kami Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Akan Mencukupkan Diri Kami Ketika Kami Juga Mau Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Tuhan Juga Melengkapi Kami Ketika Kami Mau Berbagi Kepada Orang Lain Ajari Kami Tuhan Dan Akhiranya Hikmat Mu Tetap Ada Di Dalam Diri Kami Pada Kesempatan Ini Kami Berdoa Buat Jemaat Tuhan Yang Ada Di GBK Perugun Studio Alam Tuhan Kau Memberkati Setiap Program Pelayanan Yang Ada Di GBK Perugun Studio Alam Tuhan Berkati Pendeta Kami Tuhan Berkati Pertua Diakan Tuhan Berkati Semua Pengurus Baik Kategorial PJJ Sehingga Bisa Berkolaborasi Di Dalam Melakukan Program Program Pelayanan Dan Berakhir Semua Jemaat Tuhan Kau Berkati Di Dalam Pekerjaan Kau Berkati Kesehatan Mereka Keluarga Keluarga Mereka Ketika Mereka Di Dalam Kelemahan Di Dalam Sakit Penyakit Dan Ketika Mereka Di Dalam Pergumulan Kata Perekonomian Tuhan Memberikan Solusi Bagi Kehidupan Mereka Terima Kasih Ya Bapak Kami Serahkan Kehidupan Kami Ketangan Dan Kami Akan Sempurnakan Doa Kami Seperti Doa Yang Kau Ajarkan Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Percobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Kau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Tuhan Memberkati Kita Semua Selamat Beraktifitas Sampai